disini kita coba untuk time jadi apa namanya night, midnight kali ya oke nah ini guys yang saya maksud tuh keren banget deh kan nanti kita bakal mencoba untuk di survival ya yo guys balik lagi sama baby di minecraft lagi ya temen temen dan pada video kali ini ya di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang dynamic lights ya jadi buat temen temen yang udah paham beberapa bulan yang lalu saya pernah ngebahas tentang dynamic lights ini ya jadi itu mah udah pernah dibahas bang itu kalo gak salah itu versi yang dulu bang kali ini beda guys ini versi baru cuman memang bukan orang aslinya yang bikin jadi ini sebenernya kayak remake lagi gitu kan jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang dynamic lights ini sebenernya dynamic lights versi yang dulu cuman ini di remake lagi cuman sama beda orang gitu kan nah kalo gak salah ini yang remake itu sama kayak yang nge remake continuum shader jadi dari channel dmps shader juga ya saya juga udah komen di channelnya dia nanti mungkin di deskripsi saya langsung kasih ke dia karena dia yang nge remake ya bukan saya ini temen temen jadi kalian langsung aja kesana download aja langsung dari sana mungkin kalo misalnya pengen langsung saya share linknya nih apa namanya link download dari mediafire gitu ya biar langsung temen temen bisa download gitu seperti apa dynamic lights versi terbaru jadi ini support untuk di maker 1.14 beta dan juga official 1.14.1 mungkin saya bakal langsung aja disini saya bakal kasih tau gimana cara pasangnya seperti biasa temen temen kita langsung ke bagian setting aja kita geser ke bagian ke bawah ini ada global resources ya dan disini ada active ini mungkin saya bakal coba copot dulu ya takutnya nanti bentrok ya kan jadinya kacau gitu ya apa namanya bicubic sama ini nih dynamic lights dmpe nah ini dia remake by dmpe.dev ya jadi ini dynamic lights gambarnya juga kalo gak salah sama kayak yang Gabriel Pakseo bikin jadi dia gak bedain jadi dia mungkin tetep ngredit ke si Gabriel Pakseo mungkin ya jadi seperti itu ini kita langsung activate aja temen temen dan ini gak pake behavior jadi temen temen gak perlu takut survival nya nanti cheat nya nyala gara gara behavior ya ini kan udah dipasang kita langsung aja coba map yang tadi ya kita opening disini temen temen ini banyak banget map nya belum saya hapus-hapusin lagi waduh nih saya bakal kasih tau dulu ya di bawah resource ini kalo gak dipasang ini gak apa-apa temen temen karena tadi kan udah di global resource udah dipasang gak terlalu ngaruh ya nah sekarang di behavior kita bakal buktikan kita bakal melihat disini tidak ada yang namanya apa namanya dynamic lights nah disini ada cuman ada just chair sama real light vanilla spectator mode ada bow auto aim ada cyber truck BP ya ini behavior dan juga ada hello neighbor nih yang saya maksud real light itu yang ini guys nah yang ini nih real light versi 1.5b shifting shaders shaders update nah ini harus pake behavior pro cuma juga ya buat apa di kreatif gak perlulah kita gak bakal di hantam sama mob ya kan kalo di survival penting banget soalnya kita bisa melihat nih oh disini ada mob nih ya sambil mining gitu kan kita nemu diamond atau apa gitu besi atau emas gitu kan itu sangat berguna banget cuman kalo ada BFN nya gini juga buat apa jujur ya saya gak terlalu suka sih saya lebih suka yang resource pack doang kenapa? karena dia bisa di survival yang cheat nya masih off oke ini udah dipasang ya dynamic lights yang tadi kan udah dari global resource tuh dari menu setting gak perlulah dipasang disini dua kali ngerepotin ya kan kita langsung aja play disini seperti apa ya oke kita sudah masuk di map nya temen-temen dan kita sudah ambil beberapa apa namanya sumber cahaya ya cuman beberapa kayak torch sama lantern sama redstone torch sama jake o lantern siapa tau ngaruh gitu kan kita bakal mencoba ini karena masih siang kagak keliatan guys kita bakal tunggu malam aja kita diem aja dulu disini nah sampe berapa jam lah bodo amat lah ya gak gitu juga kali ya kita ubah aja langsung lah oke nah ini guys yang saya maksud keren banget deh kan nanti kita bakal mencoba untuk di survival ya ini kan masih creative mode ya nanti kita bakal coba ya ini masih works ya gak ada nge-lag ya enggak lah ini cuman basicnya sebenernya shader temen-temen tapi ini mantep sih kalo misalnya kalian pake di survival ini sangat tuh jadi keliatan gak sih ini yang saya maksud wah ada ini apa namanya ada mob segala macem hostile mob gitu kan nah kita bakal coba ubah perspektif jadi tampilan tpp ya nah kalo dynamic lights emang kayak gini guys badan kita jadi gelap gitu ya cuman sekeliling kita terang gitu selalu aja kayak gini ya nah jadi emang dari dulu yang Gabriel Pak Shaw bikin ya kan emang kayak gini guys sekeliling kita terang karena kita cuman pake tampilan fpp doang jadi tppnya ya gak guna juga sih kalo dipake di survival buat apa ya paling opening doang sama closing gitu kan yang kita pake adalah fppnya makanya terangnya cuman disamping orangnya itu gelap guys kayak belum bayaran listrik setahun ya jadi gelap banget karena kita cuman pake nah tampilan fpp gini doang guys ini terbukti sangat macelap jiwa ya sangat mantep sekali dan juga ini sangat top markoni ini udah di malem ya sangat terang jadi ini sangat membantu kalo misalnya kalian kemaleman lagi di survival mau bikin rumah gak jadi-jadi digangguin mob dulu pake lah head on ini buat apa buat kabur dari mob ya buat kabur doang jadi biar jalan keliatannya oh ada bolongan nih ada air nih kan keliatan tuh ada lapa nih ada lava maksudnya kok lapa ya dan juga kita bakal mencoba disini lantern oh bisa juga ya redstone torch bisa juga nah kita bakal coba jack o lantern bisa apa enggak oh bisa guys nah ini karena saking kerennya ya tanpa perlu pegang torch juga udah nyala ya sebenarnya gak guna juga kalo kalian pegang disini guys jadi dynamic lightsnya itu dari badan kita sendiri ya jadi kalian gak perlu ya sebenarnya gak guna juga kalo misalnya kalian pake ini di tangan ya kan di malam hari atau di goa gitu kan nah kita bakal coba di air temen-temen apakah bakal terang juga oh bisa terang juga ternyata ya ada jaraknya gak ya kalo misalnya kita jauh oh jaraknya segini guys ini udah agak rabun ya udah agak gelap banget ya ini kurang lebih mungkin 10 blok kali ya mungkin ya 10 atau 7 blok kayaknya 10 ya kalo misalnya kita semakin deket ini semakin terang jadi ada range-nya ada jaraknya nah ini di goa guys kebetulan disini juga ada goa ya cuman gini guys mop sama tanaman atau pohon itu gak bakal keliatan dengan jelas ya itulah kekurangan dari shader yang dibikin jadi dynamic lights ini contohnya misalkan kita kasih drone gitu kan disini gak bakal keliatan guys gelap gitu nah kekurangannya seperti ini guys meskipun kita juga pake torch di tangan tetep aja dia tuh gelap ya ini drone nutnya juga lupa bayar listrik kemarin ya jadinya gelap mukanya tuh ya cuman keliatan kayak di mata mau mulut doang nih guys sambil megang nautilus kurangnya seperti itu kalo kita taro sumber cahaya barulah dia terang contoh disini kita ambil si lantern ya kan kita bakal taro saja ini disini nah baru agak-agak keliatan nih ya taro disini tuh baru keliatan karena memang dia cuman pake apa ya pokoknya gitulah jadi mopnya itu gelap ya jadi gak terlalu terang kalo misalkan kalian pake untuk di survival cuman ngeliat bentuknya aja gitu ya uh sorm apa nih mau apa-apa nih gitu kan nah ini berguna banget guys karena kan dia kan kalo misalnya kita offhand gitu kan dia tuh masih tetap terang nih karena mau pagi sih ya ntar saya ubah dulu jadi apa namanya malam lagi disini time jadi midnight lagi ya karena kita masih ngebahas dynamic lights masalahnya jadi ini sangat berguna kalo misalnya kalian lagi mining ya kan contoh nih misalkan kita lagi mining-mining apa gitu kan saya ngambil pick up dulu disini ya kan ini sambil megang pick up ya kalian bisa terang tuh ngeliat apapun misalkan ngancurin ini kah ya segala macem ngancurin block gitu kan ini sangat berguna banget tanpa kalian pegang torch ini udah nyala dan ini sangat keren banget sih menurut saya sih kayaknya sih saya bakal pake untuk di survival abang adek kedua jadi biar lebih cihui lagi ya pokoknya biar mantep lah jadi ini sangat berguna banget nih buat temen-temen yang survival di MCP wajib lah pake ini kenapa? karena ini bisa membantu kalian pekerjaannya jadi lebih cepet mungkin ya karena habiskan banyak waktu gitu pake aja shader ini shader dynamic lights terbaru yang di remake sama di MPE ini udah mantep banget lah kalau ditaruh disini hampir sama terangnya ya kayak kita taruh torch kayak gini ya nah saya bakal contohin guys kalau di survival tanpa cheat nyala ini bisa apa enggak ya oke kita bakal keluar aja dulu oke kita sudah di home lagi kita bakal mencoba dari awal ya karena kita sudah masang nih saya ulangin lagi dah jadi biar temen-temen percaya gitu kan nah ini sudah dipasang dynamic lights PE full remake remake by DMP apa aja di remake ya oke kita back aja dulu ini kenapa gak mau back oke sip dan kita play langsung disini kita bakal mencoba membuat map dari awal lagi ya dari survival nih nah ini udah survival ya tuh saya gak apa-apain ya disini cheatnya masih off saya bakal coba activate nah disini turn off achievement jadi kalau cheatnya dinyalain achievementnya mati ya oke kita bakal create aja langsung ini kan survival ya kita gak perlu torch jadi udah terang ya nah kita coba untuk masuk ini kan masih terang kita bakal cari goa dulu ah kebetulan nih ada goa nih jaelah goa macam apa kayak begini ya goa KW ini guys mungkin kebagian air aja ya kita bakal coba tadi kan saya gak aktifin behavior ya karena memang ini cuman resource doang dia yang gak punya behavior jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan dipake doi survival aman apakagaknya gitu kan biasanya semakin dalam itu semakin gelap ya kita bakal mencoba disini oh masih tetap terang guys masih aman ya meskipun di air ini di survival nanti dia misalnya gitu nah coba kita ke atas dulu dah damagein masalahnya nih oke kita ke at eh belum 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 oke sip kita sudah di atas kita bakal penuhin dulu bubble nya kita turun lagi guys yang paling dalam nanya ada goa nih kita bakal mencoba untuk masuk ya uh ravin ternyata ya oh masih works guys jadi masih tetap terang jadi kalian masih aman ya di survival ini cheat nya mati ya coba kalau kita ubah jadi kreatif nah siapa tau bisa bang ya jadi saya bakal contohin disini kreatif nah masih off ya berarti ya kita gobek aja teman-teman dan ini bener-bener works eh salah lupa lagi waduh metong deh nih yup kurang lebih seperti itu ya karena ini karena di apa namanya di survival cheat nya mati susah kalau misalkan kita ubah jadi malem kita ke air aja air aja kan tadi udah bisa ya berarti sangat works banget kalau kalian pakai di survival kurang lebih seperti itu gitu ya yup dan itu guys ya addon dari dynamic lights dibuat dari apa namanya dmps shader remake ya yang dibuat ulang gitu ini remake itu kan dibuat ulang meskipun bukan sama orang aslinya tapi ya terima kasih lah ini udah udah di remake-in ya gitu jadi ini juga works di survival ya saya udah kasih lihat tadi teman-teman dan berfungsi dengan sangat baik ya meskipun kalian tanpa pegang torch juga udah bisa dynamic lights gitu kan cuman bedanya ya kalau dulu itu harus bener-bener megang torch ya ada kelebihan ada kekurangannya kalau misalnya kita lagi sibuk mining kan torch gak bisa nih di mcp di tangan kiri nah jadi kalian harus megang tangan kanan tuh torch itu agak ribet nah kalau versi sekarang diperbarui jadi kayak shader apa ya kalau gak salah pio diamond atau pio apa gitu shader apa yang dulu pernah saya bahas itu ada dynamic lightsnya gitu ya itu mantep banget sih mungkin ya seperti itu jadi biar lebih enak gitu kan oke guys mungkin buat teman-teman yang pengen download langsung aja cek linknya di deskripsi udah saya sediakan dan juga saya langsung kasih ke channelnya dia jadi biar teman-teman langsung pengen liat nih channelnya seperti apa dia juga suka bikin shader shader keren dia juga gak kasih tau cara bikin shader pokoknya mantul lah keren banget lah nah seperti biasa guys buat teman-teman yang suka dengan video kali ini ya tentang ngebahas update terbaru dari dynamic lights untuk di MCP versi terbaru cukup segini aja ya seperti biasa saya minta kebaikan buat like video saya ini share kebanyakan ke orang supaya tau nih ada update yang terbaru dari dynamic lights yang works di survival tanpa behavior dan tanpa pelucit nyala gitu oke ya saya pamit dulu ya oke bye bye